Yang mendorong inovasi PJJ di SDN 1 Cirangkong ini karena di SD kami peralatan untuk pembelajaran secara daring tidak memadai. Maka di SD kami memutuskan untuk membuat televisi lokal. Untuk acaranya, menuangkan materi-materi yang ada dalam kurikulum itu dalam bentuk powerpoint dan juga video pembelajaran. Di jeda acara, biasanya kami mengadakan hiburan-hiburan atau kuis-kuis tertentu. Gunanya untuk menstimulus siswa supaya lebih semangat lagi dalam belajar. Supaya dalam PJJ di SDN 1 Cirangkong ini, kami beserta semua elemen yang ada di SDN 1 Cirangkong ini berupaya supaya sinyal-sinyal yang sampai di televisi ini bisa baik sehingga anak bisa belajar dengan nyaman dan aman. Dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sebetulnya banyak aplikasi yang bisa guru gunakan. Kalau dilaksanakan daring sepenuhnya, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Karena sarana yang dimiliki oleh peserta didik atau orang tua siswa tidak memadai. Kalau dipresentasikan, mungkin lebih dari 60% orang tua yang belum mempunyai sarana pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini, orang tua yang belum mempunyai HP Android. Karena ada salah seorang guru yang punya potensi dan aktif, juga dibiayai oleh sekolah dari bos. Terus melaksanakan musawarah awalnya, yang akhirnya diputuskanlah. Daripada menggunakan aplikasi yang lain, di sini alat yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh adalah dengan mendirikan televisi lokal. Yang khusus untuk digunakan di SD Negeri 1, Cirangkong, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Dukungan dinas pendidikan terhadap pembelajaran jarak jauh, salah satunya mensosialisasikan monitoring supervisi ke sekolah-sekolah yang ada di kecamatan yang lain. Seperti contoh pembelajaran jarak jauh, bisa melalui televisi lokal seperti yang ada di SD Cirangkong 1, Kecamatan Tanjung Jaya. Salah satu yang sudah dibangun oleh SD Negeri 1, Cirangkong dalam membangun kemitraan, yaitu dengan melaksanakan pendekatan dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Dengan harapan bisa mendorong terhadap tercapainya program yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Juga diharapkan mutu pendidikan yang ada di SD Negeri 1, Cirangkong akan meningkat. Terima kasih telah menonton!